Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dua tantangan yaitu soat mitir dan juga tantangan sambung ayat... ...dan teman-teman Kak Irfan. Tangan Kak Irfan disini sudah ada komentar dari Dewan Juri... ...atas penampilan keempat peserta kita hari ini... ...dan juga penilaian. Dimana satu diantara mereka harus pulang. Dan ini dia hasilnya. Kita mulai dengan Aisyah. Di tantangan pertama untuk Aisyah, komentar dari Syah Ali Jaber... ...luar biasa. Suara yang baru kita dengar, bacaan dari Al-Fatihah... ...sampai doa terasa nikmat sekali. Komentar dari Syah Abdul Karim, tadi di Al-Fatihah ayat terakhir... ...seharusnya bisa satu kali nafas. Sementara di tantangan kedua untuk Aisyah... ...komentarnya adalah dari Syah Ali Jaber... ...perhatikan huruf Hamzah harus lebih ditekan lagi. Kita menuju ke peserta kedua Wahib. Di tantangan pertama mendapatkan komentar dari Kanabila. Menurut Kanabila luar biasa suaranya semangat. Namun dari segi bacaan harus lebih diperhatikan lagi. Khususnya huruf Dot. Dan dari Syah Ali Jaber masih terdapat beberapa kekurangan. Harus lebih hati-hati terdapat kesalahan kunut... ...yang mengakibatkan perubahan makna. Dan di tantangan kedua, untuk Wahib ada kelemahan di huruf Sod... ...dan kurang menekankan huruf Hamzah. Kita menuju ke peserta ketiga Aida. Untuk Aida di tantangan pertama komentar dari Syah Ali Jaber. Subhanallah dari pertama mengenal Aida luar biasa... ...walaupun ada hal di luar kebiasaan... ...di surat Al-Fatihah ketika ada sukun masih ada jeda. Perhatikan juga huruf Ro. Tantangan kedua untuk Aida. Huruf Lam terlalu tebal. Jangan sampai penyakit lama hambuh kembali. Kita menuju ke peserta terakhir. Muslim Mekah. Komentar untuk Muslim di tantangan pertama dari Kanabila. Hari ini penampilannya luar biasa. Dari segi bacaan bagus, enak, santai. Dan dari Syah Abdul. Ada bacaan dan tajudnya bagus. Pertahankan. Komentar pun datang dari Syah Ali Jaber. Harus lebih konsentrasi lagi karena tadi tertinggal istiazahnya. Tantangan kedua untuk Muslim. Tadi sempat terlupa tapi bisa cepat membetulkan. Perhatikan dan mohon konsentrasi lagi. Irfan akan menyebutkan satu nama sebagai peserta pertama yang alhamdulillah berhasil menuju ke Wisuda Akbar. Peserta pertama yang memastikan diri bisa tampil di Wisuda Akbar. Besok, selamat untuk Aisyah. Selamat ayah, selamat Aisyah. Serta kedua. Siapakah yang akan bersama dengan Aisyah? Tampil di Wisuda Akbar. Dewan juri memutuskan. Peserta kedua yang memastikan diri, insya Allah. Tampil di Wisuda Akbar. Dia adalah selamat untuk Muslim. Hanya tersisa satu tiket lagi menuju ke Bapak Wisuda Akbar. Ayah, Wahib, Alhamdulillah. Dengan jumlah hafalannya, Wahib bisa bertahan di babak keempat besar. Kemarin pun Wahib berada di posisi ini. Posisi tidak aman. Hampir saja, Wahib yang harus pulang. Tinggal selangkah lagi menuju ke Bapak Wisuda Akbar. Alhamdulillah, Wahib. Alhamdulillah, nak. Kita Wahib sudah berhasil sampai pada posisi empat. Dan yang paling utama adalah sejak awal ayah sudah mempunyai misi bahwa kita di sini bukan untuk mengejar juara. Juara itu adalah bagian dari hasil dari proses yang kita lalui. Yang lebih penting dan utama adalah kita sudah melaksanakan misi untuk menginspirasi seluruh pemirsa di seluruh tanah air dan dunia pada umumnya. Mudah-mudahan. Insya Allah, ini bernilai ibadah dan berkah buat kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kamu mau tampil iwi sudah akbar? Mau? Tapi kalau tidak berkesempatan, gak apa-apa ya? Kamu pulang seperti Rais kemarin, gak apa-apa ya? Di sana sudah ada Aisyah, ada Muslim. Kamu mau ngomong apa ke Aisyah dan Muslim? Teman-teman, Aisyah dan Muslim, selamat. Selamat berjuang, Dewi sudah akbar. Kalau aku pulang, Insya Allah, aku akan tetap berjuang menghapal Quran sampai 30 juz. Amin, Insya Allah. 7 juz tapi kuat sekali. Nanti ketemu Kak Irfan harus sudah 30 juz dan kekuatan hafalannya juga mantap ya. Janji? Janji. Nih, anaknya ayah terus dulu. Kama Aida berada di posisi tidak aman. Satu langkah lagi menuju ke babak Busuda Akman. Pin Faiz tersemat di sana ada dua. Berarti Aida itu termasuk berprestasi di panggung ini. Mendapatkan penghargaan banyak karena nilainya selalu bagus. Giliran mau masuk wisur daftar, justru tidak aman. Giliran didampingi oleh Mama malah tidak aman. Mama ada yang disampaikan. Alhamdulillah, Subhanallah. Aida bisa sampai di babak saat ini. Itu semua adalah anugrah. Langkah berapapun itu adalah rezeki dan anugrah ke Irfan. yang terpenting adalah Aida selamat dunia akhiratmu. Padahal ada cita-cita Aida juga bisa memberangkatkan ibadah umroh Mama ya. Mau? Mau? Tapi bisa enggak jadi kalau kamu enggak jadi masuk wisur daftar. Kamu sudah bisa talbiahnya. Berdua bertalbiah dengan Aisyah. La baik Allah, Tuhan la baik, la baik para syarikat, la baik para syarikat, la baik innal hamdah, wa ni'madah, la kawal la syarikat. Mama maaf kalau misal ternyata Aida yang harus pulang hari ini. Maaf sekali. Aida. Aida tidak perlu sedih. Aida sudah hebat. Belum ada teman-teman Aida bisa berdiri di sini. Aida sudah bisa. Aida sangat hebat. Aida solihah. Tidak perlu nangis ya, sayang. Apapun yang terjadi, Aida gak pernah nangis. Iya. Ya. Aida jarang sekali menangis. Pertama kali menangis ketika diberikan kejutan mamanya hadir. Rasa rindu yang membuat air matanya menetes. Hari ini air matanya pun menetes. Ketika ada kemungkinan cita-citanya membawa orang tuanya ke tanah suci, bisa saja gagal terwujud. Air mata menetes ini pula, air mata perpisahan dengan teman-teman. Mungkin bisa jadi air mata ikut bahagia kepada teman-temannya yang bisa tampil di wisuda akbar. Menyampaikan sesuatu. Aida. Selamat ya Aisyah dan Muslim. Bisa tampil di wisuda akbar. Mereka bersahabat. Ini sahabat kamu. Mereka bersahabat. Saling mendoakan, saling mendukung. Padahal Allah, satu di antara mereka insya Allah sudah pasti bisa tampil di wisuda akbar besok. Entah dengan yang satu lagi. Aida mau bersama Aisyah di wisuda akbar. Wahib dan ayahnya yang tak percaya bisa sampai di titik ini. Dengan jumlah hafalan yang tidak sebanyak teman-temannya. Tapi dengan kekuatan hafalannya, dia mampu berada dan berdiri di panggung Hafiz Indonesia di babak empat besar. Sementara Aida, peserta yang sangat berprestasi. Di momen yang sangat penting ini justru dia mendapatkan nilai kurang bagus dari Dewan Juri. Sehingga dia bisa saja tidak jadi tampil di babak wisuda akbar besok. Nama yang akan Kak Irfan sebutkan adalah nama yang pulang dan gagal menuju ke babak wisuda akbar. Berarti yang tidak disebutkan, dia menjadi wisudawan ketiga. Cukup berat Dewan Juri untuk memutuskan. Menyebutkan satu nama yang gagal menuju ke babak wisuda akbar dan harus pulang di babak empat besar hari ini. Keputusan tetap keputusan. Kak Irfan akan segera membacakan. Satu nama. Peserta yang harus pulang hari ini. Dia adalah... Yang pulang hari ini adalah Wahib. Selamat untuk Aida menjadi wisudawan ketiga yang bisa tampil besok di wisuda akbar. Wahib, kamu pulang. Kamu pulang dengan senyuman. Kamu pulang dengan bangga. Kamu pulang dengan kepuasan Alhamdulillah. Dengan hafalan kamu, kamu bisa berjuang sampai titik empat besar. Prestasi luar biasa. Mudah-mudahan kamu tidak puas. Terus ditambah lagi hafalannya ya. Terima kasih Wahib. Wahib ini jarang sekali menangis. Selalu tersenyum. Pernah menangis ketika hafalannya lupa. Sekali lagi dia menangis karena kehilangan hafalan. Bukan menangis. Hanya kehilangan mainan saja. Wahib. Terima kasih ya. Ayah, Wahib mampu sampai empat besar. Terima kasih ayah. Sudah bercerita mengenai cara mendidik ayah kepada Wahib. Bagaimana ayah merubah cara pendidikan. Kepada anak bungsu ayah dengan dua kakak. Membuktikan bahwa dengan senyuman. Dengan kelembutan. Dengan setuhan usapan dan pelukan. Wahib bisa berdiri percaya diri disini. Wahib bisa menghafal akuran begitu banyak. Dan Wahib selalu tersenyum percaya diri. Ibunya Wahib mana? Contoh keluarga yang mendapatkan hidayah. Sahaya Quran. Kelahiran Wahib merubah segalanya. Sahaya Quran terang-benerang di rumah mereka. Al-Quran insya Allah membawa mereka berkumpul terus seperti ini. Tidak hanya di dunia. Tapi di akhirat kelahiran. Aida selamat ya. Aisyah, Muslim. Ucapkan perpisahan kepada Wahib. Wahib tetap semangat ya. Wahib hebat. Tepuk tangan da'u untuk Wahib. Ayah. Ada yang bisa disampaikan oleh ayah kepada ayah-ayah yang lain. Yang ada di rumah dimanapun yang menyaksikan acara ini. Apa yang disampaikan oleh ayah. Terkhusus kepada seluruh orang tua yang memiliki anak-anak. Jadilah contoh suri teladan di rumah. Apabila anak-anak kita tidak mempunyai contoh. Tidak memiliki contoh yang patut untuk diteladani. Jadikan anak-anak kita di rumah teman kita bermain. Jangan tunggu mereka mencari teman di luar. Sehingga suatu saat mereka akan mendapatkan teman di luar dan kita akan kehilangan anak-anak kita. Dan satu pesan kami. Keberkahan subuh mengantar kami ke Hafiz Indonesia 2018. Ini sudah kami buktikan. Insya Allah bangunlah subuh di masjid bernyamaah dengan anak-anak kalian. Insya Allah janji Allah keberkahan subuh itu pasti akan nampak. Terima kasih ayah. Tugas orang tua tidak hanya melahirkan anak-anaknya saja. Tapi mendampinginya, mendidiknya, dan juga memberikan suri teladan kepada anak-anak tersebut. Dari sosok ayahnya Wahib banyak yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ayah menjadi pahala tersendiri. Menjadi pengetuk hati para orang tua. Untuk menjadi suri teladan yang baik untuk anak-anaknya. Sebelum menyesal anak-anak kita hilang. Karena kehilangan orang tuanya. Sosok orang tua tidak ada dalam diri. Kak Irfan ucapkan selamat untuk ketiga wisudawan kita. Aisyah, Muslim, dan Aida. Ini dia tiga peserta yang akan tampil esok di Wisuda Akbar. Sampai jumpa besok. Hari ini Kak Irfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!